Halo, bertemu lagi dengan saya Mamang Photography kali ini saya akan menjelaskan bagaimana empat strategi meledakan objek penjualan kalian tentunya pada bisnis online ya, tapi saya maaf ya, saya agak flu gitu saya ingatkan saya ingatkan lagi jangan lupa untuk terus kunjungi www.mamanggraphic.com salah tulisannya ya, kunjungi www.mamanggraphic.com dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube kami di Mamang di Mamang nah, disitu karena banyak strategi strategi lainnya video-video lainnya tentang bisnis online dan internet marketing nah, teman-teman aja pada pembahasan kali ini empat strategi meledakan objek penjualan bisnis online kalian nah, selanjutnya di video lalu bisa memakai beragam metode tentunya penjualan tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang anda yang kalian pasarkan serangan berikut beberapa strategi yuk langsung yuk langsung satu yang pertama kalian harus fokus fokus pada kualitas produk fokus eh konsumen pasti akan memilih produk yang berkualitas daripada yang abal-abal walaupun hanya produk yang anda jual lebih mahal daripada kompetitor iya bener serius kalau kualitas soal kualitas itu menurut satu pokoknya apalagi kalau produk kalian memang benar-benar unik dan sangat mereka butuhkan mereka tidak sengat-sengat menguruhkan uang banyak asalkan bisa merasakan manfaat dari produk anda contoh adalah produk kesehatan games atau segala sesuatu yang berikan dengan hobi mayoritas produk-produk yang banyak terjual itu yaitu produk-produk yang memang dibutuhkan bagi yang dibutuhkan oleh pelanggan nah ini fokus pada kualitas produk ingat ya ingat kalau kalian mau jualan online atau bisnis online website toko online gitu pakai Facebook jualan online tentunya tolong-tolong saya berikan tips lagi ubah cara pendeng kalian dalam menjual produk kalau kalian mau jual produk sepatu gitu ya sepatu kalau cara pendeng kalian menjadi seorang menjual seorang menjual itu butuhin apa butuh apa butuh uang kan uang kaya juga sepatu ya penjual sepatu ya sepatu itu butuh uang kaya sepatu ya sepatu itu butuh uang kaya pasti kualitas tempe ya pasti kualitasnya tempe tak cuman penjualan untuk sepatu ya gak mikirin kualitas kalau kalau penjual itu nah kalau penjual sepatunya udah kaya gini gak pentingin kualitas coba deh pembeli sepatunya gimana coba coba kalian bayangin kalian jadi pembeli terus saya menjadi penjual sepatunya yang kaya gini yang hanya butuh uang kaya cepet tanjir gak gak apa gak mentingin kualitas gak mentingin kualitas nah sekarang kalian jadi pembeli gimana coba apa kalian beli apa kalian beli meski pengharga murah tapi kualitasnya tempe gak gak kan nah seperti itu kalau kalian jadi penjual sepatu coba aja deh kalian kalau mau jual kalau jadi penjual sepatu ee ubah sudut nah ubah maaf sudut pandang kalian jadi pembeli nah maksudnya gimana toh mas nah kayak gini loh mas kalau kalian mau jadi penjual sepatu coba aja kalian kira-kira sendiri sepatu ini bermanfaat gak buat buat saya gitu kalau kalian jadi penjual sepatu terus sudut pandang kalian jadi pembeli ee kira-kira sepatu ini ee berkualitas juga kira-kira sepatu ini ee saya butuhin gak kira-kira sepatu ini ee kualitasnya bagus gak nah seperti itu kan nah iya langsung yang kedua nah persumbab saya akan berikan tips-tips bagi kalian ya terus yang kedua biar pemikiran kalian nalar lagi semakin semakin nalar tiap harinya gitu yang kedua selalu selalu memberikan layanan terbaik pasti udah tau loh ya kalau kayak gini selalu berikan layanan terbaik pelayan yang ramah dan sabar sangat disenangi oleh konsumen gitu kalau kalian jualan online jualan sematu terus ada orang customer yang lecet ke kalian yang mas saya mau beli sepatu ayo patah mas iya iya ayo kalau mau beli sepatu ya langsung tressornya kesini wey gak seperti itu boy slow slow dds sebagai konsumen mereka melalui sangat dihargai walaupun konsumen tersebut hanya melakukan transaksi bergalan-galan yang lebih kecil anda harus merespon dengan cepat atas segala pertanyaan dan keluhan yang disampaikan konsumen yuh oke supaya solusi bisa menulis dengan setelah mereka dibat dapatkan kuncinya jangan pernah membedakan pelayanan kepada konsumen ya contoh ada konsumen alam mau beli sepatu dalam jumlah besar contoh 7 juta dan si b ada juga pada waktu yang bersamaan si b ini mau mau beli juga dalam jumlah kecil itu 20 apa 75 ribu lah nah untuk yang yang dua dua ini tolong tolong untuk kalian jangan pernah membeda-bedakan konsumen ingat jangan pernah membeda-bedakan konsumen ya kalau konsumen dihargai pasti tidak akan beli itu ya iya seperti itu tolong jangan pernah membedakan konsumen tentunya oke langsung yang ketiga yang ketiga yang memberikan penawaran khusus nah iya memberikan penawaran khusus penawaran khusus penawaran khusus bisa anda berikan kepada konsumen dan konsumen untuk bisa memberikan produk kalian ya anda bisa memberikan sistem potongan harga pemberian hadiah atau souvenir gift kayak gitu ya voucher belanja dan bonus produk lainnya tentunya jangan lupa berikan tegangan waktu yang jelas pada masa promosi tersebut jangan lupa anda bisa membedakan dengan baik penawaran khusus ini ya nah terus mungkin secara margin keuntungan profit berproduk akan mengambil penurunan tapi secara total keuntungan akan semakin besar tentunya ya nah seperti itulah karena semakin banyak produk yang terjual jadi pastikan secara penawaran yang anda rancang tersebut tidak akan mengurangi margin kalau teman secara prestis maka anda bisa jual produk misalnya menjual barang stok lama gitu ya itu sudah yang keempat nah yang kepal ini sangat-sangat penting tingkatkan promosi di program media iya sangat penting memang dibutuhkan anggaran tertentu sehingga anda bisa cermat makanya dipromosinya akan tepat sasaran atau sas target target market yang tepat gitu ya terutama pada metode promosi yang terus bayar seperti IPAMPPC Ads di Facebook maupun di Google Adwords ya gitu nah gitu biar produk kalian bisa lebih dikenal oleh masyarakat oke terima kasih wassalam sampai jumpa kembali